Intro Lo dimana sih? Kuruan dong balik, gue bingung nih ngurusin semuanya sendiri Cepetan gue tungguin Anggi ya Kenapa ini cewek yang dulu pernah lompat dari atas hotel ya? Terus meninggal Kenapa Karen buka kasus ini lagi ya? Bukannya udah jelas ya kalau dia bunuh diri Emir, Emir Emir Kamu tau salah Gia Ya gue tau hanya sekedar yang di-share sama Ren aja Udah tuh aja Masa ya kamu gak tau sih? Kamu kan deket sama Indah Ya gue gak tau apa-apa juga Anggi ya itu sama Indah adik kakak Masa kamu baru tau? Jadi Anggi ya sama Indah itu adik kakak Sumpah gue baru tau banget Kamu bantuin aku dong Cari tau apa penyebab kematiannya Anggi ya Karena kalo kita tau penyebab kematiannya Anggi ya Kita bisa bikin Ren sama Indah jadi cerai Soalnya kan Ren nikah sama Indah cuma karena permintannya Oma Kalo begitu juga lo ngerencanain suatu dong Lo tau kan Sekarang di rumah keadaannya cuma ada Indah dan Ren Oma kan lo di rumah sakit Ya lo rencanain lah Rencanain yang ekstrim Aduh Gak ada bahan makanan lagi buat nanti malem Lagi belanja dulu deh Oh bagus ya Mentang mentang mama saya lagi dirawat lagi dirumah sakit Terus kamu bisa sesuka hati bebas keluar masuk gitu Maaf Bu Tapi saya masih tau batasan walau Oma gak ada dirumah ini Alah Kamu tuh ngejawab aja ya Dasar gak tau diri kamu Bu Emangnya ibu tau apa yang saya lakuin Kenapa ibu ngerasa terganggu seperti itu Bu Bu Diana kan bisa Ibu tanya aja sama saya Saya mau kemana Saya mau ngapain Bukannya malah berasumsi kayak gitu Alah Biar ibu juga gak mikir yang negatif tentang saya bu Udah udah cukup Cukup Percuma saya ngomong sama kamu Kamu tuh ada aja jawabannya ngeles aja Seolah Allah kamu tuh ngerasa paling bener apa ya Daripada saya disini berduaan sama kamu Mendingan saya pergi dari sini Sebenci itu bu Diana sama gue Giliran di depan Oma aja sok baik banget Justru dia yang kecitraan Gue bener-bener gak ngerti Kenapa semua orang ngebenci gue kayak gini Baguslah kalau Tante Diana juga pergi Aku jadi bisa ngasih hadiah yang bagus buat Indra Rin, Rin Harusnya aku yang nempatin kamar ini berdua sama kamu Malahan si Indah Dia tuh gak pantas sama sekali tidur di kamar semewah ini Apalagi tidur sebelah kamu Terima kasih telah menonton! Senyum paling bahagia yang sebentar lagi bakal dilihat sama Indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasti jalan-tandunya Terima kasih telah men stomach Terima kasih telah mencapai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi indah kan ada? Indah? Dari tadi aku gak ngeliat indah? Gimana sih indah itu jadi istri? Harusnya kan kamu pulang kerja itu dia ngurusin kamu. Ini malah kelujuran gak jelas. Yaudah, aku mau mandi dulu. Oke. Siap-siap jantungan kamu indah. Aduh, mana sih ini ojek online-nya? Biasanya cepet. Aduh, apa karena pulang jam kerja kali ya? Bu Sofia? Bu Sofia ngapain ada di kamar paren? Di tempat tidur pula. Gak, gue harus balik lagi. Mumpung Rin masih di kamar mandi, aku yakin sebentar lagi Indah akan masuk ke kamar sini dan akan melihat aku sama Rin berduaan di kamar. Terima kasih telah menonton!